Wisni ngomawaii, rasa budal awidei Lek makso awaii, saklo persepayani Lek makso awaii, saklo persepayani Tunggu kerjasamane, diiling no kancane Lek makso budal mengkodikurangi poine Lek makso budal mengkodikurangi poine Asing! Tinggan no barbaik, karung kanca-kancane Dikawi mas kerebin, kakene satpol bebe Dikawi mas kerebin, kakene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wai Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali! Wadi! Cak! Iya, Cak! Awal lah aku, Cak! Seneste po! Haaa! ST Viral! Sini Instagram juga, Cak! Cucok! Sini juga ya, Cak! Cucok! Siap! Oke! ST datang! Oke! Buka Cak, ST-nya Cak! Ini ST Viral ya? ST Viral, made in work of Venus ya! Oke, makasih! Buong an ek, siap! Haaa! Tung jean! Do, nil! Haaa! Tung jean! Dan! Tung jean! Tung jean! Tung jean! Tung jean! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naudaya Salam satu nyali Wani Pekabari dudulku bonek dan bonita Papa Rumi harap Dudulur tetap sehat selalu Dan tentunya salam hangat untuk keluar dari rumah Di kesempatan yang berbahagia ini Mohon maaf Papa Rumi agak terlambat untuk Preview terkait Aftermatch pertandingan antara Persija Versus Persebaya Surabaya Dan yang dulu-dulu tahu bahwa Persebaya memberikan kemenangan Di Laga El Clasico Melalui satu gol Dari Teisei Marukawa Pada menit ke-25 Memanfaatkan Kesalahan intercept dari Mantan Punggawa Persebaya Otavio Dutra Dan justru tidak melihat bahwa Teisei berlari Dari sisi sebelah kanan Dan mendapatkan bola Dari kesalahan Otavio Dutra Dimana Teisei langsung head-to-head Dengan Andri Tani Dan sekali keping BOOM Dan 1-0 tersebut Bertahan Hingga berakhirnya Laga Dan Statistik dari Persebaya Surabaya Official Persebaya Surabaya Sudah dirilis Dimana Ball position Yaitu Persija 55% Dan Persibaya 46% Total shoot Persija Jakarta 10 Kemudian Persibaya 5 Untuk shoot on goal Persija Jakarta 6 Persibaya Surabaya 1 Fold Persija 15 Persibaya 16 Dan Offside Persija 1 Persibaya 1 Corner kick Persija Jakarta 6 Persibaya 3 Yellow card Persija 2 Persibaya 1 Dan Red card tidak ada Pass akurasi Atau passing akurasinya Persija 79% Dan Persibaya 75% Nah Yang ingin Papa Lumi Sampaikan adalah Ball position Bahwa kita sepakat Di babak pertama Persibaya menguasai Jalannya pertandingan Dan di babak kedua Apalagi ketika Sang kreator Randy Irwan Ditarik Digantikan oleh Hambali Tolib Disitulah Permainan Persibaya Cederung menurun Artinya Tidak ada kreasi Untuk Membuat Daya serang Persibaya kembali hidup Jadi praktis Persija Jakarta Membombardir Pertahanan dari Persibaya Surabaya Untuk saja Man of the match Andika Ramadhani Benar-benar bisa membuat Gawang dari Persibaya Surabaya Nirkul Artinya Clean sheet Pertama Bagi Persibaya Surabaya Dan Hampir Sebelas pemain Persibaya Bermain dengan Maksimal Namun Di sebelas pemain awal Yang Menjadi pertanyaan Bagi Papa Romeo Adalah Bagaimana Wilkesen bermain Jadi artinya Dari sebelas pemain awal Hanya Wilkesen saja yang tampil kurang Maksimal Saya tidak Tahu bagaimana Konsep bermain Dari Wilkesen Artinya Ketika dia menjadi Targetman Bola atas Kalah Kemudian Cara Wilkesen Mempertahankan bola Juga Sangat kecil sekali Artinya Bisa diintercept oleh lawan Kemudian Aduh Spring Juga kalah Saya tidak tahu bagaimana Wilkes Bola seperti apa Yang diinginkan oleh Wilkesen Nah Ini yang 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 patut dipempa oleh Coach Aji Santoso Karena Saya pikir Wilkesen bermain cukup baik Di Dua Tiga Empat pertandingan awal Namun cenderung Menurun Performanya Saya tidak tahu Apakah ada yang Mengganggu Fikiran dari Wilkesen Maybe Bagaimana rumor David Da Silva Mungkin menghantam Wilkesen Namun artinya Saat ini Wilkesen adalah Yang Yang perlu dipahami Oleh Wilkesen Bahwa Saat ini Dia adalah striker Utama dari Persebaan Surabaya Dan Melawan Persiraja Harusnya menjadi Titik balik Wilkesen harus Harus Bisa percaya diri Bahwa dia adalah Pilihan utama Striker utama Saat ini Jadi Melawan Persiraja Akan menjadi Tolak ukur Wilkesen Untuk next step Melawan Arema FC Nah disana Akan menjadi Ujar Sesungguhnya Jadi Sprint harus Ditingkatkan Kemudian Penguasaan bola Kemudian Apa ya Seorang Seorang striker Selalu memiliki Insting Goal Insting Goal Ini yang memang Patut Diasa kembali Wilkesen Apalagi TIC Pernah bermain Oleh Wilkesen Di Liga Malta Nah ini yang harus Dimanfaatkan Yang sangat Tidak terlihat Di Tiga atau Empat pertandingan Yang sudah Dijalani oleh Wilkesen Jadi Melawan Persiraja Saya pikir Optimisme Tetap Terjaga Persebaya Harus bermain Sebagaimana Persebaya Melawan Persija Jakarta Dan Jujur saja Ketika Melawan Persija Kemarin Papa Rumi Benar-benar Melihat Bagaimana Persebaya Bermain Dengan caranya Persebaya Bermain Dengan Cara Persebaya Fighting Spirit Ada Kemudian Tidak Kenal Lelah Dan bagaimana Pemain muda Ini bermain Cukup luar biasa Akbar Firmansyah Andika Ramadhani Reva Adi Utama Jadi Fighting Spirit Dan bagaimana Cara Persebaya Bermain Ini yang patut Dipertahankan Dan Next step Melawan Persija Harus Tiga poin Dan Untuk Preview match Kita akan Coba bedah Secara terpisah Di vlog selanjutnya Dan Mungkin Bagaimana Papa Rumi Ingin melihat Komentar dari Dulur-Dulur Bagaimana Persibaya Bermain Melawan Persija Kemarin Silahkan Tulis di kolom Komentar Dan Tentunya Kita akan Berdiskusi Di sana Mungkin Sekian Vlog kali ini Dari Papa Rumi Apabila Dul-Dulur Suka dengan Konten ini Menilai bahwa Konten ini Yang bermanfaat Buat Dul-Dulur Ojuk seken-seken Di subscribe Like Comment Dan share Semua itu gratis Dulur Tidak ada yang bayar Dan bunyikan loncengnya Dengan Dul-Dulur Men subscribe channel Papa Rumi Berarti Dul-Dulur Men support channel ini Untuk tetap bertahan Di Belantika Youtube Rekata dari Papa Rumi Keep support Keep watching Stay tune everywhere Anywhere Salam satu nyali One Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati